Intro Setelah RRI dikuasai RPKAD baru diketahui Kolonel Kawilarang sempat ditawan pendukung PKI Cerita itu diungkapkan legend sintom panjaitan dalam bukunya Perjalanan seorang prajurit para komando yang ditulis Hendro Subroto Dalam buku tersebut, sintom dengan rinci menceritakan saat dirinya ditugaskan Kolonel Sarwo Edi Wibowo Komandan RPKAD memimpin satu peleton pasukan untuk merebut gedung RRI dari tangan kelompok G30 SPKI Sintom kala itu masih berpangkat ledak Di RPKAD saat itu, ia jadi komandan peleton di kompi yang dipimpin Letu Faisal Tanjung Menurut Sintom, lewat pukul 18, saat hari sudah remang menuju malam dan jam malam yang dikeluarkan Kodam Lima Jaya Selaku penguasa pelaksana perang daerah, Pepel Rada, mulai berlaku Pangkostrat saat itu Majen Soeharto yang sedang di markas Kostrat bertanya kepada Kolonel Sarwo Edi Tentang berapa lama waktu yang diperlukan untuk merebut kedua obyek vital yakni gedung RRI dan kantor besar telekomunikasi Sarwo Edi menjawab, waktu yang diperlukan hanya 20 menit Menurut Sintom, waktu sesingkat itu ialah waktu yang diperlukan oleh pasukannya bergerak berjalan kaki dari markas Kostrat menuju sasaran Waktu terjadinya pertempuran sama sekali tidak diperhitungkan Tapi komandan RPKAD itu sangat yakin dengan kemampuan anak buahnya Maka, saat hari sudah gelap, Sintom pun bersiap bersama pasukan yang dipimpinnya Sebelum berangkat, komandan kompinya, Letu Faisal Tanjung beri instruksi tegas Tong, kamu rebut RRI, tutup mulut mereka yang berteriak-teriak mendukung Dewan Revolusi Kuasai secepatnya dan laporkan kepada saya di Makostrat Menurut Sintom, untuk operasi perebutan kantor besar telekomunikasi dilakukan oleh peloton satu kompi Benhur pimpinan Kapten Urib Sucipto Setelah semua siap, dengan berjalan kaki, Sintom dan pasukannya bergerak menuju gedung RRI Ikut bersamanya, Brigjen Ibnu Subroto, Kepala Pusat Penerangan Angkatan Darat Ketika pasukannya sudah mendekati gedung RRI Salah satu anak buahnya lalu melepaskan tiga tembakan dari senapan serbu AK-47 Ternyata, tembakan itu membuat kaget orang-orang yang berseragam hijau yang menjaga gedung RRI Ternyata, belakangan diketahui, mereka adalah anggota pemuda rakyat Organisasi sayapnya PKI Para anggota pemuda rakyat itu pun kocar kacir melarikan diri Setelah itu pasukan RPKAD langsung memasuki gedung RRI tanpa meninggalkan kewaspadaannya Gedung RRI pun akhirnya bisa dikuasai sepenuhnya tanpa ada perlawanan Sebelumnya, gedung RRI ini dijaga oleh pasukan Yon 454 para banteng Rider Di bawah pimpinan Wakil Komandan Batalion Kapten Kuncoro Tapi menurut laporan intelijen, sekitar pukul 16.30 Pasukan Yon 454 para banteng Rider telah menarik pasukannya yang steling di Jalan Medan Merdeka Barat Lalu menuju kawasan Halim Perdana Kusuma Setelah itu, usai melapor ke Makostrat bahwa gedung RRI telah dikuasai Pidato Majen Soeharto pun disiarkan Menurut Sintong, dampak penguasaan kembali gedung RRI pusat oleh RPKAD memiliki nilai strategis yang sangat tinggi Pidato Majen Soeharto yang disiarkan lewat RRI sangat besar pengaruhnya kepada masyarakat Di Jawa Tengah, setelah disiarkannya Pidato Majen Soeharto Kelompok G30 SPKI mulai kehilangan dukungan terutama dari kalangan angkatan bersenjata Banyak pasukan yang tadinya berhasil diperalat oleh kelompok G30 SPKI mulai sadar bahwa diri mereka tertipu Mereka kemudian kembali ke induk kesatuan masing-masing Dua kompi Batalion L dari Solo yang semula ditempatkan di Semarang untuk mengawal Kolonel Sahirman Kolonel Mariono, Letkol Usman, dan para perwira menengah pendukung G30 SPKI lainnya Segera ditarik kembali ke basis, kata Sintong dalam buku Perjalanan seorang prajurit para komando Tidak hanya itu, para perwira kodam di Ponegoro yang semula ditangkap oleh pasukan yang berpihak pada G30 SPKI mulai dibebaskan Di Solo, misalnya Kolonel Ashari, Komandan Brigif 6 yang sempat ditangkap oleh Komandan Kompi Markas Kapten Mintarsih Dibebaskan, begitu pun dengan Kepala Staff Korem, Kasrem 071 Purwokerto Letkol Sumitro yang menahan Komandan Korem 071 Kolonel Ciptono Setiabudi Dia menyerahkan diri, sedangkan Kepala Seksi 1 dan 3 Masing-masing Mayor Trisnadi dan Mayor Bernadi ditangkap Aktivitas Korem pun dapat dipulihkan Sementara di Salatiga Komandan Korem 073, Salatiga Kolonel Sukardi yang sempat ditangkap oleh Kepala Staffnya Letkol Idris juga dibebaskan Setelah itu para perwira Kodam di Ponegoro pendukung G30 SPKI seperti Kolonel Sahirman Kolonel Marjono, Letkol Usman, Mayor Karsidi, dan lain-lain melarikan diri ke daerah Merapi Merbabu Kompleks, MMC Daerah MMC itu sendiri adalah sebuah daerah miskin di lereng gunung yang sejak tahun 1950 Memang diproyeksikan menjadi daerah pengunduran oleh PKI Ternyata, Kolonel Kawilarang, mantan Panglima Siliwangi sempat ditawan pendukung PKI di Palembang Hal ini diketahui Sintong, setelah beberapa waktu usai perebutan gedung RRI Kawilarang menghubunginya, perwira pendiri Kopassus itu mengucapkan terima kasih pada Sintong karena berhasil merebut gedung RRI Menurut pengakuan Kawilarang, begitu diketahui gedung RRI pusat telah dikuasai RPKAD Orang, orang komunis yang menawan Kawilarang melarikan diri meninggalkannya Pengambil lalihan RRI itu waktunya memang tepat Kamu telah selamatkan saya, kata Kawilarang kepada Sintong Tidak hanya itu, Sintong juga menerima banyak ucapan terima kasih baik secara lisan maupun tertulis Sehubungan dengan keberhasilannya dalam merebut kembali RRI pusat Terima kasih telah menonton!